Intro Hai assalamualaikum Di video kali ini Dapur Mokbang mau bikin Udang saus padang Sebelum lanjut Dapur Mokbang mau ucapin Terima kasih banyak buat temen-temen Yang udah subscribe dan udah mengklik video ini ya Dan yang belum subscribe Ayo subscribe Terima kasih Nah ini aku punya udang Udangnya ukurannya lumayan gede ya temen-temen Sekitar 300 gram Nah di video ini Sekalian aku mau juga kasih liatin Gimana caranya Buang kotoran udang tanpa Mupas kulitnya ya Nah di atas kepala udangnya itu Jadi kayak ada tanduk gitu Kalau udangnya gede ya temen-temen Kemudian itu kita gunting Kumisnya juga kita gunting Dan ujung ekornya juga nih Yang seperti di video itu kita gunting juga Nah untuk ngeluarin kotoran yang ada di punggungnya Cukup pakai toothpick aja nih temen-temen Kita tusuk Kemudian kita keluarkan Kita tarik Nanti dia keluar sendiri Seperti di video itu Lihat Hitam-hitam ya temen-temen Nah ini udah berhasil keluar kotorannya Nah lanjut lagi Sekali lagi ya Aku kasih liat Untuk membersihkan Kotoran udang Tanpa mengupas kulitnya Nah kalau sekiranya agak susah ditarik Berarti kita tekan sama ujung jari Nanti dia ketarik ya Nah lihat temen-temen Keluarkan ya Ini kotorannya Nah kita bersihkan Kotoran udangnya Sampai selesai Ini udah semua ya Kemudian aku mau cuci Sampai bersih Nah lanjut aku mau pakai Satu buah jagung Jagungnya ini mau aku potong-potong Besaran potongan jagungnya Disesuaikan dengan selera aja bebas Nah bumbu halusnya Tiga siung bawang merah Dua siung bawang putih Dan juga dua buah cabai merah besar ya temen-temen Tapi itu tadi aku buang bijinya Kemudian aku pakai setengah buah Bawang bombay Kita iris Dan juga tentunya pakai daun bawang ya Kita irisnya besar-besar ya Nah ini udah selesai Kemudian kita siapkan minyak Dan kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi Kita tumis sampai Hampir matang Nah setelah mau matang ini Kita masukin bawang bombay Temen-temen Dan lanjut kita tumis lagi Sampai bumbunya benar-benar matang Dan bombaynya udah agak layu Jadi langsung setelah itu Masukkan jagung dan juga air Aku pakai airnya 200 ml Kemudian saus tomat Dua sendok makan Saus cabai satu sendok makan Dan saus tiram Garam Kaldu ayam bubuk Dan juga gula pasir Nah ini kita aduk sampai rata ya Temen-temen Dan juga pakai lada bubuk ya Temen-temen Secukupnya aja Kemudian Setelah mendidih itu kuahnya Langsung masukin udangnya Kita aduk sampai rata Sampai udangnya ini benar-benar matang Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya Nah ini udangnya udah matang Kalau masak udang itu Nggak usah lama-lama Dia cepat matang Kalau terlalu lama Nanti overcook Kemudian terakhir Sebelum dimatikan apinya Masukin daun bawangnya Langsung dimatikan apinya Supaya daun bawangnya masih segar Ini dia Udang saus padangnya Udah jadi nih temen-temen Enak banget Kalian wajib banget Nge-reku k resepnya dirumah Makasih banyak ya See you Bye Sampai jumpa di video selanjutnya